Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah dan mengecam tindakan NATO yang disebut tidak melibatkan Kiv saat membahas undangan keanggotaan Ukraina. Menurutnya, tindakan itu seolah tidak menghormati Ukraina. Dilansir dari The Guardian, Zelensky mengungkapkan bahwa Ukraina menghargai sekutu-sekutunya, menghormati keamanan bersama dan selalu mengapresiasi pembicaraan terbuka. Untuk itu, Ukraina mengirim perwakilan ke KTT NATO di Vilnius, Lituania karena ini menurut Zelensky merupakan persoalan martabat. Dalam perjalanan ke KTT NATO, Ukraina disebut mendapatkan tanda-tanda bahwa pernyataan tertentu telah didiskusikan tanpa melibatkan Ukraina. Ia menegaskan, akan absurd apabila NATO tidak mengundang Ukraina menjadi anggota. Pasalnya, ketidakjelasan status keanggotaan Ukraina di NATO ini dinilai dapat membuat Rusia semakin lancar melanjutkan teror. Zelensky lantas mendesak NATO agar membuat jangka waktu terkait penerimaan Ukraina ke aliansi tersebut. Ia menyebut, absurd dan tidak terduga bahwa jangka waktu atau undangan keanggotaan Ukraina belum ditetapkan saat ini. Dimana, pada saat yang bersamaan, rumusan samar terkait kondisi tertentu ditambahkan, bahkan sekadar mengenai undangan ke Ukraina. Hal itu berarti periode kesempatan dibiarkan untuk merundingkan keanggotaan Ukraina di NATO dalam negosiasi dengan Rusia. Sementara bagi Rusia, ini berarti motivasi untuk melanjutkan teror invasi yang telah berlangsung sejak 24 Februari 2022 lalu. Sebagai informasi, KTT NATO di Vilnius ini berlangsung pada 11 sampai 12 Juli 2023. Isu keanggotaan Ukraina di NATO yang ditentang Rusia pun menjadi salah satu topik panas dalam KTT tersebut. Terima kasih telah menonton!